Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita kembali menikmati program Hikmat Pagi Mengawali pekan yang baru kita boleh datang di hadapan Tuhan Kita mendengar suaranya dan kita mohon kasih setianya Saya ada di ruangan kebaktian remaja dan juga persekutuan pemuda Dan saat ini saya ada di kotak multimedia dan audio Hari ini pula saya sengaja Bapak Ibu Saudara untuk tampil dengan lebih mudah secara kasual Karena inilah ruangan dimana anak-anak kita remaja pemuda boleh berbakti Biarlah melalui tampilan ini kita senantiasa disegarkan, dikuatkan dan punya semangat yang terus baru di dalam Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan mengucap syukur untuk kasih setiamu Kebaikanmu dan anugerahmu Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Hari-hari boleh kami jalani sampai saat ini Kami tahu di tengah perkumulan, di tengah tantangan, bahkan di tengah kesulitan dan penderitaan kami Kami tidak pernah ditinggalkan Hari ini Tuhan, Engkau tetap menyapa kami Bahkan ketika kami mengawali pekan yang baru Engkau berkenan untuk memberikan kekuatan Engkau berkenan untuk memberikan firman Oleh karena itu perbicaralah kepada kami Karena kami siap untuk mendengarnya Supaya hari baru, pekan yang baru yang Tuhan setiakan Menjadi waktu dimana kami sungguh-sungguh Semakin kuat di dalam iman Dan mengalami kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Tema kita hari ini seperti uap Mari kita membaca surat Yakubus pasal 4 ayat 14 Surat Yakubus pasal 4 ayat 14 demikian firmannya Sedang, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap Yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Berbagilah setiap kita Bapak Ibu Saudara Yang membaca, merenungkan, dan melakukan firmannya Di dalam kehidupan kita setiap hari Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Brad Lott lahir 8 Oktober 1958 Adalah penulis terlaris New York Times Yang telah menulis lebih dari selusin buku Ia adalah profesor bahasa Inggris di College of Charleston Lott diangkat ke Dewan Seni Nasional Amerika Serikat oleh Presiden George W. Bush Dan menjalani masa jabatan tersebut selama 6 tahun Dia diundang oleh Laura Bush untuk berbicara di Gedung Putih Sebagai bagian dari simposium Gedung Putih tentang cerita klasik Amerika pada tahun 2004 Bapak Ibu Saudara suatu hari Brad Lott menerima dua berita yang mengubahkan hidupnya Berita yang pertama memberitakan bahwa secara tak terduga Seorang muridnya yang berbakat menulis meninggal akibat pembengkaan pembuluh darah otak Berita kedua datang beberapa jam kemudian Dari seorang pembawa acara talk show televisi terkenal Orang itu menyatakan telah memilih salah satu novel Lott Untuk acara klub buku yang disiarkan secara langsung setiap bulannya Ini berarti secara instan Lott akan menjadi kaya dan ternama Berita yang pertama begitu menyedihkan Sedangkan berita kedua sangat mengembirakannya Namun Lott berusaha menyeimbangkan keduanya Bapak Ibu Saudara Lott yang adalah pengikut Kristus Menuliskan nama muridnya yang meninggal itu pada sebuah kartu berwarna putih Dan membawanya ketika bulan berikutnya ia muncul di televisi Saya telah berjanji pada diri sendiri katanya Untuk selalu menyimpan kartu ini dalam saku Dengan melihatnya seolah saya diingatkan Jangan sampai kemasyuran ini membuatmu sombong Karena kau tak pernah tahu kapan batas umurmu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Surat Yakubus membandingkan hidup kita Seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Ayat 14 yang kita baca Oleh karena itu janganlah kita terlena oleh kesuksesan kita saat ini Dan rencana-rencana kita untuk esok hari Sebaliknya kita harus ingat bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan Dan tiap-tiap hari merupakan berkat darinya Suatu saat nanti Tuhan akan memanggil kita untuk tinggal bersamanya Dengan mengingat hal ini Bapak Ibu Saudara Kiranya kita punya cara pandang yang benar Dan juga kerendahan hati dalam menjalani hari-hari kita Hidup kita seperti uap Seolah tak berarti Namun di dalam Tuhan Sungguh berarti Mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih Kami diingatkan Betapa rapuh dan rentannya hidup kami Hidup kami terbatas Hidup kami sementara bagaikan uap Yang sebentar kelihatan lalu lenyap Namun seringkali Tuhan oleh godaan dunia ini Oleh tarikan-tarikan yang ada Kami menjadi silok Untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan hakiki Untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya sementara dan fana Oleh karena itu Tuhan tolong kami Supaya ketika kami menjalani hari-hari kami Kami terus mengarahkan hati pandang kami kepada-Mu Kami tahu tujuan hidup kami Kami tahu apa yang kami jalani hari demi hari Bahkan kami tahu apa yang kami perjuangkan di dalam hidup ini Tolonglah supaya di dalam perjalanan hidup yang singkat dan sementara bagaikan uap ini Kami semakin diteguhkan Kami semakin punya iman yang kokoh di dalam Tuhan Bahkan kami punya kematangan, kedewasaan rohani Untuk memuliakan Tuhan di sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan Terima kasih Tuhan Berkati hari yang baru ini Berkati pekan baru yang engkau beri Dan mampukan kami semua berjalan Seperti yang engkau ingini Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Selamat berkarya hari ini Selamat menikmati kasih setia Tuhan Mari kita jalani hari-hari kita Dengan penuh sukacita Satu yang kita rindukan Segala hal yang kita kerjakan Memuliakan Tuhan Mari kita jaga kesehatan Pakai masker Ketika kita berpergian Kita menjaga kebersihan Dengan mencuci tangan Menggunakan sabun Dan kita juga menjaga jarak Ketika ada di dalam kerumunan Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih atas dukungan Anda